Lulus sekolah, kita disuruh apa? Kerja. Kerja cari apa? Cari uang. Dia cari enggak? Mengelola uang. Enggak. Dia cari enggak? Nyari uang. Enggak. Dia cari enggak? Keterdasan uang. Enggak. Aneh banget. Ini ilmu sangat penting. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu dua hal ini. Satu namanya pendapatan atau income. Yang kedua namanya spending atau pengeluaran. Sayang orang hanya tahu pendapatan itu satu. Kerja baru dapat uang. Tidak kerja, tidak dapat uang. Padahal yang namanya income atau pendapatan ada tiga. Satu, active income. Kerja baru dapat income. Anda mau jadi pengemis, jadi guru, pegawai negeri, mau jadi developer, kontraktor, pedagang, itu active income. Kerja baru dapat income. Kemudian yang kedua adalah namanya passive income. Tidur pun dapat income. Ini yang harus punya. Yang ketiga yang namanya portfolio income. Apa itu portfolio income? Adalah capital gain. Kenaikan harga dari semua aset kita. Kita beli rumah, dua miliar. Sepuluh tahun kemudian, jadi dua puluh lima miliar. Romahnya ditidurin, kekayaan kita naik dua puluh tiga miliar. Itu namanya capital gain. Kenaikan dari seluruh aset kita. Berikutnya, yang namanya passive income, ada tiga. Tidur pun dapat income. Caranya, satu, Anda punya paper aset. Dua, punya properti yang menghasilkan sewaan atau bagi aset. Tiga, bisnis yang jalan tanpa kita. Yang namanya paper aset, deposito menghasilkan bunga. Royalti dari ngarang buku. Royalti dari sistem. Royalti dari makelar. Kenalkan orang tambang. Dapat dua dolar per ton. Tidur pun dapat terus. Dari saham dapat dividend. Itu namanya paper aset. Dari kertas menghasilkan passive income. Properti, sewaan. Anda sewa-sewakan menghasilkan aset. Bagi hasil tanah, kebon jagung, kebon fadid. Itu namanya tidur pun dapat uang dari sewanya. Yang ketiga, ini namanya bisnis yang jalan tanpa kita. Laundry, yang coin, Indomaret, Elfamaret, apapun yang tidur pun dapat uang bisnis yang tidak perlu kita terlibat. Nah, berikutnya, ada yang namanya spending. Spending ada empat. Pengeluaran. Banyak orang tidak paham. Pengeluaran pertama, langsung hilang. Namanya konsumtif. Pengeluaran kedua, produktif. Pengeluaran ketiga, tampak produktif, jebel, konsumtif. Yang keempat, tampak konsumtif, ternyata produktif. Apa sih pengeluaran yang konsumtif? Keluar, langsung hilang. Ada tiga. Pergitur, hilang. Makan, hilang. Apapun yang Anda keluar, langsung hilang. Itu namanya, langsung hilang. Pengeluaran yang konsumtif. Kedua, passive spending. Harus dihindari luar biasa. Cicilan rumah Anda, itu passive spending. Cicilan handphone, tagihan listrik setiap bulan. Itu tiap bulan keluar duit. Anda tidur pun keluar duit. Itu namanya passive spending. Langganan Spotify, langganan internet, langganan Netflix, itu semuanya passive spending. Kemudian yang ketiga, namanya invisible spending. Miskin tanpa Anda tahu. Nomor satu yang paling parah, inflasi. Duit Anda tergerus, daya belinya tanpa Anda tahu. dulu beli emas satu gram, di tahun 52, 50 rupiah. Hari ini, 600 ribu. Inflasinya, itu 10 juta persen. Itu invisible spending. Mana invisible spending lagi? Mobil Anda. Mobil itu turunnya, enggak karu-karuan. Handphone Anda, iPad Anda, komputer Anda, TV Anda, elektronik Anda, itu invisible spending. Tambah kere, karena Anda belinya yang membuat Anda kere. Pengeluaran yang produktif itu apa? Semua pengeluaran yang membuat active income kita naik, passive income kita naik, capital gain kita naik. Pengeluaran apa yang tampaknya produktif, tapi sebetulnya konsumtif. Orang bilang, Pak, saya beli motor, gaji saya 4 juta setengah, saya cicilannya 1 juta setengah. Kamu beli motor apa? CBR. Ongidan. Lupa untuk kerja? Perlu. Bukan perlu. Kepengen. Kamu CBR, uang mukanya berapa? 9 juta setengah. Cicilannya 1,6. Oke. Berapa tahun? 32 bulan. Total berapa? 60 sekian juta cicilannya. Setelah sekian lama, apa yang terjadi? 3 tahun kemudian, CBR-nya tinggal 18 juta. Rugi 42 juta. Kalau Anda perlu, beli sepeda motor Honda Legend kuno, ngapain CBR. Jangan kebanyakan gaya dulu. Menurut hukum fisika, gaya sebanding lurus dengan tekanan. Hidup kita kebanyakan tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Bagaimana gaya tanpa tekanan? Gaya tanpa tekanan, apabila Bapak Ibu, sabar dulu punya pasif income segede gajah, Anda gaya segede kerbau. Pengeluaran yang tampaknya konsumtif, tapi produktif. Ada tiga. Satu, untuk belajar. Begitu Anda dapat pencerahan, hidup Anda berubah bumi dan langit. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang kaya, orang yang hebat. Kelihatannya keluar, tapi kita mendapatkan something yang luar biasa. Yang ketiga, untuk amal. Kelihatannya, kita keluar, kita cannot out-give God. Kita menyumbang, kita akan dapat duit lebih banyak. Inilah pelajaran bagaimana cerdas secara keuangan. Jangan kebanyakan gaya dulu. Lebih baik investasi leher ke atas, investasi yang aman menguntungkan, cari capital gain, cari yang namanya pasif income. Pasif income-nya tidur, dapat duit segini, gak yaw segini. Hidup tanpa tekanan. Kalau kita mau sukses, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk apa? Dua hal, yang kalau dua hal ini, lima tahun yang lalu, Anda belum berubah kesuksesan Anda. Masih biasa-biasa saja. Kalau Anda lima tahun dari sekarang menuju ke depan, Anda ingin berubah? Dua hal ini yang harus Anda berubah. Satu, Anda belajar apa? Yang kedua, Anda bergaul dengan siapa? Kalau Anda belum belajar apa, hidup Anda begitu-begitu saja. Anda belum berubah apa bergaulannya, Anda begitu-begitu saja. Saya tunjukkan koleksi-koleksi saya, buku saya. Buku saya pun hari ini sampai rangkap tiga. Jadi depan, belakangnya sudah ada bukunya lagi, jadi depan belakang, atasnya kasih buku lagi, karena sudah tidak cukup. Lita-lita yang dibawah-bawah, saking banyaknya. Betul, sekarang mulai bisa kita belajar pakai YouTube. Bisa, banyak YouTube-youtube yang bermanfaat. Kemudian bisa juga ikut seminar. Yes, ikut seminar-seminar yang bermanfaat. Tapi kalau kita terus mencurahkan waktu uang tenaga, pikiran, untuk investasi leher ke atas, menurut Benjamin Franklin, satu sen ditaruh di kepala kita, kembali jutaan kali di kantong kita. Jadi saran saya, belajarlah, baik secara tidak langsung, yaitu belajar dari yang namanya buku, dari rekaman video, dari rekaman audio, apalagi kalau sekarang di Jakarta macet. Buat kemacetan itu jadi efektif. Kok bisa efektif? Karena dengarkan CD audio untuk hal-hal yang positif. Jangan nyonton YouTube yang aneh-aneh, cari yang benar-benar bermanfaat membuat Anda meningkatkan diri. Jadi, benar-benar dua hal yang paling di-spend manusia tanpa dia sadari persiasiakan itu, satu, yang namanya waktu luang, yang kedua, galah kesehatan. Bergaulah dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi. Belajar dari mereka, bergaulah dengan mereka, pekerjakan mereka. Hidup Anda lebih sukses dan lebih cepat. Berhasil. Hati-hati memilih teman. Anda berteman dengan siapa? Jadi lho. Contohnya, Anda berteman dengan preman, Anda ikut-ikutan jadi preman. Kemudian, Anda berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, Anda kecepatan wangi juga. Anda berteman dengan orang yang mempunyai wisdom, Anda ketuaran dapat wisdomnya. Anda berteman dengan orang yang lebih balapan, Anda ikut-ikutan balapan. Hati-hati berteman dengan siapa? Jadi untuk itu, pilihlah teman-teman yang membuat Anda maju, yang mencadang Anda menjadi lebih baik dan betul-betul membuat Anda jadi lebih positif. Pertanyaannya begini, kalau Anda kepingkaya, bertemallah dengan orang-orang yang kaya. Pertanyaannya, caranya bagaimana Pak Tom supaya orang-orang tadi mau berteman dengan kita? Caranya sebenarnya, jadi kita membuat dia wing, baru kita wing. Kalau kita bisa menjadi orang yang diperlukan, walaupun kita secara-setatu, secara kekayaan jauh dari orang-orang yang kaya tadi, mereka mau kok berteman dengan kita. Kalau Anda ketemu orang kaya dan minta empat hal ini, ya orang kaya-nya sedih deh, begitu ya. Tidak suka bergaul dengan Anda. Nah, Anda yang minta apa? Satu, Anda minta sumbangan. Betul sih, orang kaya senang juga Anda minta sumbangan sekali waktu, mereka nyumbang. Tapi tiap hari minta sumbangan, tiap ketemu minta sumbangan, itu namanya bukan minta sumbangan, namanya meres gitu ya. Jadi, yang kedua minta utang. Minta senang gitu ya. Datang minta utang. Sekali waktu minta utang dibantu, yes. Terus kalau minta utang, terus sebenarnya Anda ini siapa sih kok minta utang meluluk, begitu ya. Yang ketiga, yaitu minta kerjaan. Loh, Pak Tung, minta kerjaan tidak boleh, betul. Tidak boleh. Karena begini loh, kalau Anda minta pekerjaan sekali bisa, tapi masa Anda datang terus minta kerjaan lagi, minta kerjaan lagi, minta kerjaan lagi. Nah, yang keempat, yang paling parah, sudah sumbangan, utang kerjaan datang langsung diminta sekaligus. Itu tidak enak. Nah, terus posturnya bagaimana kalau kita mau bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Jadi posturnya kita datang membantu. Jadi Anda datang membantu. Kalau Anda membantu, Anda dapat kerjaan juga. Pak, boleh saya bantu, Pak? Boleh saya bantu di bidang ini, Pak? Kalau Anda datang membuat orang lain win di bidang yang dia perlukan, otomatis mereka senang bergaul dengan Anda. Dan, ketika Anda bergaul dengan mereka, Anda membawa manfaat, membawa semangat, energi positif, membawa keceriaan, membawa solusi. Saya perhatikan, Pak. Saya bantu, Pak. Anda tidak hitungan. Anda traktir dia, walaupun income Anda jauh lebih, sedikit dari mereka. Tapi Anda traktir. Utang budi. Ketika utang budi, lama-lama mereka memberikan Anda peluang. Memberikan Anda apa? Ilmu. Memberikan Anda apa lagi? Kenalannya. Jadi, inilah yang kita dapatkan dari sebetulnya orang-orang yang sukses. Nomor satu, dapat ilmunya. Dapat kenalannya. Kalau kemudian kita ditawari pekerjaan dan kemudian dikasih hasil, dikasih peluang yang luar biasa, ya tambah jempol-jempol lagi. Jadi, saran saya, bergaulah dengan orang-orang yang kita ingin menjadi. Kalau Anda kepingin keluar dari harmonis, bergaulah dengan orang-orang yang luar. Jadi harmonis. Anda pengen gemuk jadi langsing, bergaulah dari orang-orang yang gemuk jadi langsing. Kalau Anda kepingin kaya, bergaulah dari orang-orang yang tadi yang miskin, jadi kaya seperti apa? Atau kaya jadi kaya banget seperti apa? Belajarlah dengan mereka, kemudian bekerjasamalah, dan pekerjakan mereka. Itu akan lebih dasyat. Semoga bermanfaat. Saya, Tung Desa Waringin, mengucapkan salam dasyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!